Selamat malam teman-teman, selamat beraktifitas Kalau masih beraktifitas Malam ini Perkenalan dulu, saya Kusera Dari FTB Angkatan 2017 Dengan 271 7040 Malam ini Saya akan menceritakan soal Kebudayaan Dari Papua Di Papua ini terdapat suku-suku besar Yang masih Mempertahankan adat istiadatnya Antara lain suku Asmat Suku Maren Dan suku Dhani Masih banyak lagi Tapi daripada terlalu panjang Kita bahas aja Pusat kebudayaan dari Papua Yaitu ada pada suku Dhani Dimana di suku Dhani ini Terdapat kebudayaan-kebudayaan yang sudah Diakui oleh Internasional Nasional dan internasional Nah di suku Dhani ini Kita mulai nanti dari rumah adat Baju adat Tari-tarian Alat musik Senjata tradisional Sama Tradisi-tradisi yang ada di sana Kita mulai dari rumah adat Rumah adat di Papua Bukan hanya suku Dhani sih Itu namanya Honai Honai ini Rumah berbentuk bulat Seperti jamur Yang bumbu-bumbunya itu Terbuat dari papan Papan Bulat seperti jamur Memiliki panjang tinggi 4 meter Ini ada dua lantai Lantai di atas Untuk Untuk tidur Beristirahat Lantai di bawah Untuk melakukan kegiatan sehari-hari Rumah ini memiliki luas Luasnya 16 Eh 12 sampai 16 meter Dan Tingginya 4 meter Atapnya terbuat dari Apa ya Saya nyontek Dari Ilalang Tidak memiliki jendela Dan tidak memiliki penutup Pintung Kosong Honai biasa digunakan Untuk Rumah tinggal Atau tempat Sembayang Dari Suku-suku tersebut Yang masih Beragama Animisme Biasa juga Di rumah Honai tersebut Dilakukan ritual Suku Dhani Untuk pembuatan Ini Nanti kita akan bahas Lalu Yang kedua Baju adat Nah Baju adat Suku Dari Papua ini Bermacam-macam Disini Aku punya Sedikit Ilustrasi Ini Yang laki-laki Telanjang dada Dengan Lukisan-lukisan Di tubuhnya Di cet-cet Gitu Hiasan kepalanya ini Dari burung cendrawasih Yang diawetkan Kalung-kalungnya Terbuat dari Tulang Gigi binatang Atau kerang Dan ini Namanya Cawat Namanya Cawat Biasa Dibuat Dari Tali Atau Ilalang Yang dibentuk Jadi benang dulu Terus Disambungkan Menjadi Rock Rock yang Rumbai-rumbai Gitu Terus disini Ada gelang Hiasan-hiasan Ornamen Gelang-gelang Itu juga dibuat Dari tulang Atau kerang Disini Pakaian Wanitanya Disini Full Cawatnya Tapi Biasa Wanita-wanita Disana Juga Cawatnya Dipakai Sebatas Pinggang Aja Di atasnya Telanjang Dada Tetap Masih Menggunakan Hiasan kepala Burung cendrawasih Dan Lukisan-lukisan Dan Ini adalah Busana Perang Kalau Biasanya Orang Orang Lain Perang Pakai Baju Zira Baju Anti Peluru Orang Papua Bertelanjang Dada Hanya Menggunakan Penutup Di bagian Kelaminnya Yang disebut Koteka Masih Dengan Ornamen Ornamen Yang lain Ini tombak Ini adalah Alat Tradisional Apa tadi Alat perang Tradisionalnya Nanti kita bahas Oke Selanjutnya Terima Tari Tarian Tari Tarian Di Suku Dhani Oh Ada Dua Dari Suku Dhani Dan Suku Asmat Dari Suku Dhani Ada Tari Selamat Datang Tari Selamat Datang Ini Dilaksanakan Saat Menyambut Apemu Penting Yang datang Ke Daerah Mereka Misalnya Pejabat Bupati Atau Biasanya Panglima Panglima Yang habis Dari perang Itu juga Disambut Dengan Tari Selamat Datang Selanjutnya Ada Tari Musyuh Musyuh Itu Tarian Untuk Mengusir Arwah Orang Yang meninggal Karena Kecelakaan Jadi Disana Ada Kepercayaan Bahwa Orang Yang mati Karena Kecelakaan Arwahnya Akan Penasaran Dan Mengganggu Orang Orang Sekitar Jadi Setelah Ada Yang mati Karena Kecelakaan Maka Dilakukan Tarim Musyuh Ini Untuk Menenangkan Arwah Jiwanya Setelah Itu Dari Asmat Ada Tarim Bes Tarim Menjambut Tamu Ya Sama Kayak Taris Selamat Datang Tadi Tapi Ini Perbedaannya Lebih Banyak Orang Menor Alat Musik Yaitu Tifa Bukan Hanya Dari Lumaman Mulut Bukan Hanya Nyanyian Nyanyian Tapi Ada Tifa Alat Musiknya Terus Ada Prisai Jadi Nanti Tamunya Itu Digotong Dengan Posisi Melentang Di Atas Prisai Itu Nggak Tahu Maksudnya Apa Tapi Di Daerah Sana Itu Bentuk Penghormatan Selanjutnya Ada Senjata Tradisional Nah Ini Tadi Yang Dipakai Sama Cowok Berkoteka Itu Ada Tombak Tombak Ini Semuanya Aja dulu Ada Busur Dan Panah Tombak Dan Pisau Belati Nah Busur Dan Panah Ini Terbuat Dari Bambu Atau Kayu Busurnya Talinya Terbuat Dari Rotan Dan Panah Terbuat Dari Bambu Yang Biasanya Ujung Panah Itu Dibuat Dari Tulang Bendulang Hewan Yang Ditajamkan Tombak Seperti Biasa Hanya Mata Tombak Terbuat Dari Tulang Kangburu Atau Tulang Kasuari Yang Ditajamkan Sama Ornamen Ornamen Bulu Kasuari Sebagai Hiasan Disini Ada Pisau Belati Pisau Belati Ini Senjata Yang Paling Khas Dari Papua Karena Biasanya Pisau Belati Dari Tembaga Dari Logam Ini Dari Tulang Hewan Juga Jadi Tapi Apa ya Bisa Dibakai Juga Untuk Hiasan Pisau Belatinya Ini Bentongnya Cantik Jadi Tulangnya Itu Diasih oleh Ornamen Ornamen Bulu Kasuari Atau Bulu Cendrawasi Biasanya Kalau dijual Untuk Barang Antik Maha Selanjutnya Kita Ke Oh Ini Tradisi Tradisi Lainnya Di Papua Ada Tradisi Yang Udah Lama Sampai Sekarang Nggak Berhenti Juga Kas Orang Sana Yaitu Makan Pinang Pinang Yang Dikeringkan Atau Yang Tidak Dikeringkan Dimakan Dengan Tujuan Untuk Memabukan Biasanya Kalau Orang Lain Ngerokok Ini Makan Pinang Pinang Bisa Cempur Tembakau Juga Kapersiri Selanjutnya Dari Suku Dani Lagi Ada Tradisi Potong Jari Tradisi Potong Jari Ini Dilakukan Saat Ada Sanak Saudara Yang Meninggal Di Keluarganya Misalnya Seorang Istri Seorang Wanita Yang Kehilangan Suaminya Atau Kehilangan Anaknya Maka Satu Ruas Jarinya Akan Dipotong Dalam Menggambarkan Rasa Sakit Kehilangan Itu Semakin Banyak Anggota Keluarga Yang Meninggal Maka Habis Kuas Jarinya Terus Ada Lagi Tradisi Mungkin Tradisi Yang terakhir Yang saya Bahas Soalnya Sudah 10 Menit Dari Dari Suku Dani Tapi Suku Dani Dari Wamena Yang Tinggal Di Pedalaman Wamena Itu Ada Tradisi Permumian Kalau Pernah Lihat Mumi-mumi Di Papua Di internet Mungkin Nah Disini Ada Tradisi Permumian Yang Tadi Di awal Saya Bilang Itu Dilakukan Di Honai Sakral Itu Disini Permumian Itu Tanpa Menggunakan Peti Tanpa Ditutupi Apa-apa Tapi Mayatnya Itu Sebelumnya Diracikan Bahan Tradisional Biasanya Apa Ya Balsam Terbuat Dari Lemak Lemak Hewan Terus Ada Rempah-rempah Seperti Bawang Dan Lain-lain Tahunya Balsam Doang Dari Lemang Hewan Itu Dimasukkan Ke Honai Sakral Itu Lalu Diasapi Setelah Itu Mayatnya Tidak Membusuk Tapi Lama-lama Mengering Dehidrasi Lalu Jadi Memu Biasanya Orang-orang Yang Dimu Itu Adalah Orang-orang Penting Seperti Kepala Suku Atau Panglima Perang Sekian Dari Kebudayaan Papua Malam Ini Semoga Menambah Pengetahuan